Bersama terbitnya matahari di atas tanah tapi saya ingin merekomendasikan video berikut kepada pemerintah Kabupaten Jayapura yang mengeluarkan opini atau statement untuk pemindakan sama kam daripada salah satu pemimpin adat suku sentali, pemimpin adat besar tetapi juga merupakan pemimpin adat fenomenal, pemimpin sejarah masyarakat Papua, pemimpin politik dan juga demokrasi hanya karena alasan konyol dan yang tidak masuk di akal untuk menata wajah Kabupaten Jayapura. Nah video berikut ini merupakan rekomendasi dari saya dan diucapkan oleh salah satu tokoh suku sentani, jika kalian bisa menyimak video ini dengan saksama dan mengambil keputusan. Ada di mana pemindahan kuburan kepada suatu seorang pejuang ini perlu dipertimbangkan karena Patres memenyimakkan kuburannya itu, beliau bukan sakit baru meninggal karena beliau sedang memperjuangkan kepentingan orang Papua banyak dan mereka dipunyai. Dan kalau orang yang dibunuh itu, sudah walaupun kubur tetapi dia masih hidup arwanya. Untuk itu kalau memindahkan kuburannya ini perlu secara budaya dan adat ini perlu dipertimbangkan secara baik. Sehingga yang memindahkan siapa, siapa orangnya, sebab akibat efeknya itu bisa menyimpang kepada setiap orang yang memindahkan itu. Karena tadi saya katakan secara adat orang sentani, karena dia dibunuh dan dia meninggal itu bukan karena sakit, karena dia masih hidup baru dibunuh. Dan sampai hari ini, menurut adat orang sentani bahwa dia masih hidup. Jadi semua hal-hal ini harus diperhitungkan secara baik dan secara adat dibuat secara baik. Dan juga orang-orang yang memindahkan ini, mengangkat jenazahnya dari liat lahat itu memindahkan itu, jangan sampai kena masalah. Yang saya katakan karena dia meninggal itu, akibat karena bukan sakit, tetapi dia dibunuh. Dan itu sangat, resikonya cukup berat untuk yang memindahkan. Sudah paham? Sudah mengerti? Ciamkan itu baik-baik. Hanya alasan tatah wajib Kabupaten Jiipura. Ada lihat ke tidak? Kampu kota itu seperti kota-kota di pedalaman sana yang akhirnya sangat susah sekali itu. Jalan-jalan rusak, tidak ditata dengan baik. Baru kamu jadikan makam itu sebagai alasan, dia mengganggu kamu punya pandangan, gak? Tidak tahu adat, tidak tahu budaya, atau tidak tahu apa ini kalian? Ngeri. Jadi dengan alasan apapun, makam itu tidak pantas untuk kalian pindahkan. Untuk suku sentani atau anak-anak daripada almarhum, ingat ini. Walaupun bapak kalian, orang tua kalian, tetek kalian sudah tidak ada di atas tanah ini, karena dipaksa meninggal, dibunuh seperti video tadi, ingat, wibawa dan nama besarnya masih hidup sampai saat ini. Jangan sampai kutuk mengikuti kalian. Jadi untuk pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Jiipura, kalian bisa mendatangkan ahli planologi, ahli tata ruangan baik, tanpa memindahkan makam itu, kalian bisa tata Kabupaten Jiipura. Benar, tanpa memindahkan makam itu, kalian bisa kok menata Kabupaten Jiipura. Tapi rasa aneh sekali kenapa makam itu menjadi tolak ukur, bahwa dia sangat mengganggu pembangunan di Kabupaten Jiipura. Seolah-olah makam itu menghalangi pembangunan Kabupaten Jiipura. Perbaiki itu jalan-jalan yang rusak, perbaiki itu tempat-tempat yang terbaik, perbaiki itu pasar yang terbaik, perbaiki di jalan menuju Tablanusu, jalan menuju mana sana, yang masih rusak-rusak itu baru kok bicara itu, makam itu. Hati-hati dengan statement ini. Salam Aras.